Polda Kaltara akhirnya menghentikan perkara kematian Brigadir SH. Mendiang tewas di rumah jabatan Kapolda Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Bulungan, pada 22 September 2023 lalu akibat luka tembak. Keputusan tersebut diambil setelah hasil penyelidikan tidak menemukan indikasi pidana. Kuasa hukum Mendiang menyatakan pihak keluarga menerima keputusan yang disampaikan polisi. Mereka menerimanya karena proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Pihak keluarga pun bisa mengikutinya dengan rinci sejak awal penyelidikan hingga keputusan penghentian perkara disampaikan. Secara langsung minta pengawalan oleh Kompol Nas yang sampai saat ini dikawal ketat oleh Kompol Nas. Pada akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa keluarga menerima dengan apa yang telah disidik oleh jajaran Polda Kaltara. Bahwa proses penyelidikan tersebut sangat transparan yang awalnya sempat menjadi simpangsyur. Alhamdulillah sekarang sudah jelas dan terang-beneran tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga keluarga merasa lega dan menerima hasilnya. Pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, kita melakukan olah TKP, pemeriksaan para saksi, kemudian kita mengamankan barang bukti, kemudian juga kita selanjutnya dapat backup dari baris pinpori, kemudian dari hasil pengamanan barang bukti kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu pemeriksaan otopsi dan jenazah yang dilakukan di Semarang pada tanggal 23 September 2020. Diberitakan sebelumnya, Polda Kaltara Geger menyusul kematian Brigadir SH yang juga ajudan pribadi Kapolda, diduga mendiang tanpa sengaja tertembak senjata sendiri saat dibersihkan oleh mendiang. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara.